Intro Ini tips-tips untuk tidak jatuh dalam absurditas Yang pertama ada quotes People hasten to judge in order to not to be judged themselves Orang-orang itu biasanya ingin cepat-cepat menghakimi orang lain Kenapa? Biar tidak dihakimi Makanya kamu tidak harus terlalu galau Kalau dituduh orang macam-macam dihakimi orang Itu dia menghakimi karena bukan dia yang dihakimi Orang itu kan hidup saling menilai Cepat-cepatan menilai Begitu kamu dinilai dulu kan kamu terus down dulu Dia merasa menang Jadi hidup ini rasanya kayak balapan menilai Balapan menghakimi Siapa menghakimi siapa Makanya kamu tidak harus terlalu kaget Terlalu galau kalau dihakimi orang Dinilai orang Itu sebenarnya hanya biar dia tidak dihakimi duluan Nah itu katanya Kamu begitu Jadi santailah Jangan panik Makanya kayak di yang kedua itu To be happy we must not be too concerned with others Kalau ingin bahagia Jangan terlalu dipengaruhi terlalu perhatian dengan orang lain Ya Ya setengah cuek lah pokoknya dalam hidup ini Jangan terlalu galau dengan penilaian-penilaian orang lain yang tidak perlu Ong mereka bukan dosenmu Bukan gurumu aja Tidak apa-apa Penilaian mereka tidak harus Terlalu menggalaukanmu To be happy Biar apa-apa Biar hidupmu bahagia Hidup sekali Jangan isinya hanya sumpek karena dinilai orang lain Itu hidup yang tragis Termasuk yang ketiga Don't believe your friend when they ask you to be honest with you Jangan percaya Jangan percaya kalau ada temanmu Menyuruhmu jujur pada mereka All they really want Yang mereka inginkan sebenarnya adalah Maintain the good opinion they have of themselves Dia benarnya sekedar ingin meyakinkan bahwa Diri mereka lah yang baik Jadi kalau ada orang ngomong Bok kamu jujur padaku Itu sebenarnya dia cuma ngomong Aku jujur Sekarang kamu jujur lah padaku Jadi sebenarnya dia ingin meyakinkan dirinya bahwa Aku ini sudah baik Sekarang tinggal kamu yang harus baik Itu sama kayak menilai tadi Sebelum dinilai orang Dia menilai dulu Jadi kalau ada orang Bok kamu jujur padaku Ayah kamu duluan yang jujur Jadi kalau memang niatnya menjatuhkan teman Ya jangan terlalu diambil galau Don't believe you're a friend Oh itu pokoknya di level ini Kamu ngajak gegeran ini Sama orang lain Kenapa? Karena orang lain sering ngerecoki hidup kita Meskipun nanti belakangan kan ada moralitasnya Ya enggak sekedar ini Cuma antara lain ini Karena di sekeliling kita Banyak orang yang ingin eksis Tidak dengan cara mengeksiskan dirinya Tapi dengan cara menjatuhkan temannya Sehingga eksistensi dia Menunggu temannya jatuh apa enggak Kalau temannya jatuh baru dia muncul Nah itu hati-hati menghadapi orang yang semacam ini Ada lagi Kalau ini beda tema I don't want to be a genius I have enough problem just trying to be mine Aku enggak ingin jadi orang genius Aku sudah cukup sumpek Banyak masalah dengan berusaha untuk jadi manusia saja Nah ini maksudnya apa? Kita sering nambah-nambah ideal tadi Saya ingin jadi manusia yang jenius Itu nambah sumpek lagi Jadi manusianya saja sudah susah Kamu nambah lagi jadi manusia yang jenius Saya ingin jadi manusia yang berguna bagi nusa Bagi bangsa, bagi bangsa, bagi agama, bagi orang tua Sumpek lagi kamu Berguna bagi orang tua saja Susahnya luar biasa kamu tambah lagi Cukup jadi manusia sudah memusingkan Apalagi nambah-nambah beban lain-lain macam-macam Itu ceritiknya kamu Terus Kalau ini kebalikannya Ngajak berteman Kalau tadi kan ngajak musuhan Don't walk in front of me I may not follow Don't walk behind me I may not lead Walk beside me Just be my friend Jangan berjalan di depanku Mungkin aku tidak akan mengikutimu Jangan berjalan di belakangku Aku tidak akan mengarahkanmu Aku tidak akan mimpin kamu Berjalanlah di sampingku Jadi temanku saja Ini bisa kamu pakai kalau waktu mau nembak Ya Oh iya kan Jangan jalan di depanku Jangan jalan di belakangku Di sampingku Jadilah temanku Jadi Kalau ini kalimatnya teman kan Ya memang teman saja Ya Bukan yang lain Nanti jawabannya Ya kan teman saja kan Ya Maunya kan memang cuma teman Oke Kalau ini Untuk para dosen Some people talk In their sleep Lectures talk While other people sleep Ini kamu loh Benar dia bilang gitu Mungkin dia pas lagi ngajar itu Mungkin Mengalami ini Banyak orang yang Berbicara waktu tidur Tapi Hanya dosen yang berbicara Sementara banyak orang tidur Ngaji ini kan juga gitu Dosennya ngomong di WN kalian tidur Sama cengengah-cengengah Sejak tadi Oke Jadi some people talk In their sleep Lectures talk While other people sleep Ini nanti Kamu bawa Kasihkan dosenmu Biar dosenmu seneng Oh iya ya Kadang-kadang gini Oke Saya kira itu Untuk kamu Wadahnya Dicocokkan lagi Saya bilang tadi Karena Ada satu dua gagasan Mungkin yang tidak relevan Untuk hidupmu Kalian pilih sendiri Mana yang cocok Mana yang tidak Oke Saya kira itu ya